Terima kasih telah menonton Yaitu, biar kita tahu bakal penelitian kita tuh tentang masalah apa sih, tujuan apa yang bakal kita selesaiin Terus penelitian sebelumnya tuh bakal kayak gimana Nah dari situ, kita bakal tahu penelitian kita tuh tujuannya ke sini Halo teman-teman di rumah, masih bersama saya Brillian Raffi dan juga Mas Arden Wiratmoko Dan masih di program Tukar Cerita, pada episode kedua kali ini kita akan membawakan tema Lika-liku ngeskripsi Wah ini kayaknya akan seru banget nih, dan kita melanjutkan percakapan dengan Mas Arden Wiratmoko yang kemarin ya mas ya Karena kita udah ngomongin soal gimana sih di TPB itu, Mas Arden itu gimana aja, ngerjain apa aja, habis itu berkegiatan apa aja Nah kita hari ini kita akan lebih nge-breakdown lagi, sebenernya Mas Arden tuh lulus cepet tuh gimana caranya gitu Nah sebenernya Mas Arden, waktu aku masih SMA ya, ketika aku dulu memikirkan kuliah Itu final atau kalau misalnya kita ngomongin game, bos besarnya itu skripsi gitu Bos terakhir, raja terakhir, raja terakhirnya itu skripsi Nah menurut Mas Arden sedih, skripsi itu susah apa enggak sih? Kalau dibilang susah ya enggak, susah-susah banget sih Yang penting kita ngelakuin yang terbaik, terus kalau lulus skripsi ya pasti sudah ngelewatin banyak hal Oke banyak hal ya Mas E Oke, nah banyak hal inilah yang harus kita pelajari kayaknya Mas E Oke kita mulai breakdown satu-satu nih, kita unboxing lagi Mas Arden untuk yang kedua kalinya Nah kalau kita ngomongin obrolan kita yang sebelumnya, Mas Arden ini Pertama kita udah tau semua bahwa saya dan Mas Arden dua-duanya teknik pertahanan biosistem Dan teknik pertahanan biosistem atau jurusan agro-kompleks lainnya itu terkenal dengan laporan praktikum Nah mungkin boleh nih Mas Arden kita breakdown sedikit nih soal laporan praktikum itu apaan sih? Ini laporan praktikum satu SKS yang penting tapi ya bikin enggak bisa tidur ya Enggak bisa tidur ya, mungkin lebih enggak apa, milih enggak tidur ya Emang sebanyak apa sih Mas Arden? Kalau kita bikin laporan misal kebut semalam, pasti ya ngerbanin banget jam tidur kita Iya, 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 betul, betul, betul Tapi Mas Arden ini berarti melampaui, bukan melampaui, menjalankan laporan praktikum ini dari semester satu sampai semester berapa? Semester tujuh Sampai semester tujuh? Laporan praktikum kita dari semester satu sampai semester tujuh Itu satu semester laporan ada berapa itu? Ada sekitar tiga sampai empat mungkin Tiga empat matkul ya? Oh tiga empat matkul Jadi teman-teman nih, karena aku juga teknik pertanian sistem walaupun baru sampai semester empat Jadi laprak itu, kita per minggu itu bisa jadi ada empat, terus abis itu minggu depannya empat lagi Jadi itu sebenarnya lebih ke karya tulis ya? Laprak itu kalau di breakdown dalamnya ada apa aja Mas? Ada kayak pendahuluan, tajuan pustaka, pembahasan, kesimpulan, kayak kita bikin suatu karya tulis ya? Dan skripsi itu hampir sama kayak gitu? Hampir sama, nah dari laporan praktikum ini kita belajar nih, bikin karya tulis yang baik, bikin skripsi ini Nantinya pasti bakal terbiasa buat nulis, kalau kita ngerjain laporan dengan maksimal Berarti, nggak tidurnya kita nggak sia-sia ya Mas? Bener banget Oh, bener-bener Aku sih belum ngerasain, aku masih terbebani sekarang Tapi kita lihat aja, mungkin beberapa semester selanjutnya Kita akan lebih ngerti, oh ternyata fungsinya laprak ini kayak gini ya Tapi sebenarnya nggak sesulit itu kok Makanya cobain aja di TPB, asik, promosi Dan selain laprak, Mas Ardan Di obrolan kita sebelumnya juga Mas Ardan ini katanya ikut banyak lomba-lomba Bisa disebutin mungkin lomba-lomba yang Mas Ardan ikut ini? Mungkin ada beberapa lomba kayak lomba SI online dari Universitas Ponegoro Bisa dapet juara satu, terus lomba SI CITAH 2018 itu dapet juara satu juga Dan di ARC juga dapet best idea Oke, nah kalau lomba kayak tadi ada disebutin ARC-ARC itu kayak gimana? Kayak kita kompetisi se-Asia Tenggara misalnya kayak misal Thailand, Malaysia, Filipina Nah disitu kita berkompetisi, bikin suatu teknologi baru Khususnya di teknologi pertanian Nah, kita kompetisi soal ide itu Siapa jadi yang terbaiknya di Asia Tenggara khususnya Dan itu berarti Mas Ardan sudah pernah ikut lomba yang tahafnya internasional Ya, bisa dipilih sepertinya Si ARC itu ya, dan jadi best idea Oke, luar biasa sekali Dan tadi diantara lomba-lomba itu mungkin ada belum disebut PKM PKM, nah itu Mas Ardan pernah PKM bawa top-topet apa? Kalau dari PKM, aku ikut PKM dari 2017 Dari Mabay itu udah nyoba-nyoba ikut PKM Nah dari situ, aku diajak sama kakak tingkat-kakatan 2015 Buat ngembangin Water Mama Nah disitu Water? Water Mama Water Mama? Nah, oke Itu tuh kayak ibunya air Iya Oh iya Iya, itu dari judul yang menarik ya Oh iya, iya Disitu menarik sih Kita bisa tahu bahwa air, bahwa udara ini bisa menghasilkan air Oke Nah, dengan prinsip kondensasi yang bisa dijelaskan pakai BISCOMERTIK CART Oke Nanti pasti kalian di semester berikutnya bakal mempelajari semua Nah, kita bakal tahu nih Kalau dari kondensasi itu Kita bisa dapetin air Yang bisa diminum Oke, itu topik yang 2017 Iya Kalau yang 2018 pernah ikut juga? Pernah ikut juga Masih ingat ya topiknya? Kalau yang 2018 itu kita bikin inovasi Namanya depth perception camera Nah, dari kamera itu kita buat sistem nih Dari kamera depth itu, kamera stereo Kita bisa ngukur ketinggian dari tanaman Oke Oke, oke Luar biasa sekali Tapi Ada yang sempat udah didanai? Dari 2017 itu Alhamdulillah didanai Dua-duanya? Iya Dari 2017 didanai, 2018 didanai 2019 juga dapat didanai 2019 masih ingat gak topiknya? Sama yang Pengembangan depth perception camera Oh, berarti ini yang lebih Lebih dalam lagi Bener sekali Luar biasa sekali Jadi, itu tiga-tiga didanai, Mas? Alhamdulillah Mungkin teman-teman di rumah ini Belum paham kali PKM itu apa? Sebenarnya PKM itu apa sih, Mas Arun? PKM itu program kreativitas mahasiswa Di mana kita berkompetisi Di bawah Di bawah lomba yang diadakan oleh Kemendikbud Nah, di situ Dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia Kita submit proposal dulu Proposal kayak Kayak kita bikin latar belakang apa sih Tujuan kita melakukan program kreativitas mahasiswa ini Apa manfaat buat masyarakat secara luas? Nah, ini kan Kayak Kita terjuruh langsung ke masyarakat Kita kasih solusi Masalah yang ada di masyarakat Nah, dari situ Yang terbaik Pasti akan didanai Oke, mantap banget sih Nah, PKM ini juga Dengar-dengar Ada sub bidangnya Itu banyak ya, Mas Arun? Ya, ada lima bidang Kalau pas tahun saya Apa aja tuh Kayak Mas Arun? Pertama ada Penelitian eksakta Terus ada Penelitian sosial maniura Itu di bidang penelitian Kalau di bidang pengabdian masyarakat Terus karsa cipta Terus ada PKM teknologi Nah, itu dari beberapa bidang di PKM Keren banget Dan ini lombanya bergensi banget ya Di UKM dan di seluruh universitas manapun Di seluruh universitas manapun Pasti bakal ngerebutin buat Masuk PIMNAS Ngejar PKM ini Oke Dan hampir semua yang Mas tadi sebutkan itu Berhubungan sama nulis ya, Mas Arun? Ya, bisa dibilang seperti itu Kayak PKM itu Pertama kita submit proposal Nah, di proposal itu kita Nuliskan kayak pendahuluan Terus Alokasi dana kita Bakal Dapat dana segini Kita manfaatin buat apa aja nantinya Nah, disitu Kita gak boleh salah atau menelitrasi gitu Kayak Misal kita pakai Tanda tangan yang cap Kayak tanda tangan tempel Nah, itu pasti langsung didiskualifikasi gitu langsung Berarti strik banget aturannya Mas Sangat strik banget Soalnya kan dari UKM sendiri Bisa ngacuin sampai 700-1000 proposal Nah, belum satu Indonesia Bayangin aja sampai Pasti ribuan Iya, iya, iya Dan Mas Arun ini Berarti sudah tiga kali didanai Berarti udah jago banget Nulis proposal PKM ini Kalau dibilang jago ya enggak terlalu Soalnya belum sampai ke Pimnas Iya, iya, bener Nah, itu Jadi kalau misalnya PKM kita udah berhasil nih Terus didanai Terus akhirnya Laporan akhirnya itu lolos juga Kita bisa akhirnya masuk ke Pimnas ya? Iya, bener Kalau di Pimnas itu Oke, dan ngomong-ngomong soal lulus cepat dan skripsian nih Selain nulis-nulis tadi ada lomba Terus ada sesuatu yang pasti kita lewati laprak tadi Mas Ardani juga ikut kegiatan Atau mungkin kelompok belajar atau apa gitu Di TPB khususnya Yang berhubungan sama ya akademik yang urusan ini Kalau di TPB sendiri Kita ada banyak banget kayak ide-ide dari dosen Mengenai penelitian Nah, dari situ kita bisa ngikut nih dosennya Buat ikut penelitian itu Kayak misal kita belum dapat di DPKM Nah, kita bisa tanya ke dosen-dosen Nah, kalau saya kebetulan Ikut di Pak Andri Nanti bisa join ke Smart Agriculture Oh, ada namanya itu? Smart Agriculture IT Iya, bener banget Kita bisa Kayak mengulik tentang pertanian pati teknologi sekarang Oh, berarti kita ngomongin juga Agricultural 4.0 ya Yang hubungannya dengan masa depan berarti ya Bener banget Oke, keren banget Dan dari situ juga mungkin Mas Ardani akhirnya Dapat referensi soal ide dan teknologi dan sebagainya ya Mas Oke, mantap banget Nah, balik lagi mungkin ke pertanyaan Gimana sih skripsi itu sulit banget Kayaknya sudah cukup menjawab bahwa Mas Ardani ini Bisa mengerjakan skripsi dengan mudah Lulus cepat Itu nggak gampang Bahwa Mas Ardani sudah melewati banyak tahapan Seperti lapra Terus tadi ada lomba PKM, ARC Ada LEON Terus ada kegiatan seperti smart agri Ikut dosen Untuk penelitian dan sebagainya Akhirnya skripsinya lebih mudah Nah, Mas Ardani mungkin bisa dijelaskan Perjalanan selama skripsi Akhirnya bisa dapat topik itu Terus penelitiannya Terus akhirnya dibuat skripsinya Itu nggak gimana Mas Ardani? Kalau dari skripsi itu perjalanan panjang Kita mulai dari nolnya ya di laporan praktikum itu Kayak misalnya kita nulis di laporan praktikum Nulis latar belakang, tulis tujuan Nah, disitu tuh dasar dari penelitian banget kan Nah, dari penulisan laporan itu Aku kembangin lagi nih Biar nggak slow-slow banget Biar aku nggak lupa tentang caranya nulis Nah, itu ikut lomba, ikut PKM, kayak gitu Jadi, tetap kayak pola pikir kita Masa pikir kita yang bisa langsung bisa nulis itu kan Pasti susah kan Nah, dari laporan praktikum Dikembangin ke lomba-lomba Kembalin ke PKM Nah, dari situ kita bakal punya basic nih penelitian Kayak dari nyusun proposal Terus action di penelitiannya Nah, itu bisa banget mempermudah deskripsinya Oke Nah, Mas Ardani sendiri dapat topik yang di episode sebelumnya tadi udah disebutin Mungkin hari ini nggak usah disebutin lagi karena udah kepanjangan deh Nah, bisa dapet topik itu Gimana itu prosesnya? Itu prosesnya dari Aku ngelajari teknologi pertanian yang terbaru kan Pasti di lomba yang menarik nih Kalau kita mengulip tentang ide-ide yang baru Nah, dari situ Aku nyari-nyari Kayak baca jurnal Nah, di situ Dapet nih Kayak Apa ya Ide yang baru di pertanian ini Di PKM Kayak ngukur tinggi tanaman Kan biasanya cuma Ngukur tinggi tanaman pakai penggaris Kita nggak bisa tahu tanaman bisa Optimalnya itu dipanen umur berapa Nah, di situ kita bisa tahu biaya fear Buat tinggi tanaman itu Nah Dari berhubung kamera juga Itu kayak Aku menarik Kalau misal Kamera bisa Deteksi suhu tanaman Oke Nah Kebetulan di Pemilihan mahasiswa berprestasi juga Aku kebetulan ikut di situ Oh, Mas juga mahasiswa berprestasi ya? Ya, di FTP Alhamdulillah Dapat juara ketiga kemarin Wah, keren Oke, lanjut-lanjut mas Soal tadi Dari Pemilihan mahasiswa berprestasi itu Aku nyari ide-ide nih Gimana manfaatin Termografi Termografi itu kayak Gambaran panas termal kayak gitu Nah, dari situ Aku nyari literatur Kalau ternyata dari kamera termal Itu bisa deteksi Suhu tanaman Jika bisa Deteksi apakah tanaman itu terserah menyakit Atau kalau terstres Kayak gitu Oke Abis itu dapet topik itu? Dapet topik itu Dikerjain juga deskripsi langsung Oke Nah, mas dulu kalau misalnya Saya dengar-dengar soal Apaan my alumni-alumni Teman-teman saya yang udah alumni ya Katanya itu Kalau lagi deskripsian tuh Kadang bolak-balik ganti judul Mas Ardan sendiri Ganti-ganti ganti judul kan? Ada beberapa kali ganti judul Kayak Kita pastinya Bikin penelitian yang Wah gitu kan Gak bisa yang Biasa-biasa aja Nah Pertama dilihat Pastinya kan judul kan? Oke Buat orang menarik Tentang penelitian kita Tentang apa yang kita bahas Pastinya dilihat dari judulnya Nah, dari situ Kita bisa tahu nih Kalau Wah Ini ternyata Kermografi yang biasanya Buat deteksi Suhu orang Dapat Lihat suhu orang Ternyata bisa juga Di aplikasi di Tari pertanian Di biosistem ini Maksudnya di deteksi Dini penyakit pada tanaman Nah, kayak gitu Nah, dulu Kalau Mas Ardan masih ingat Topik sebelum judul yang fix ini Kira-kira angkat apa Tentang kemarin? Angkat tentang yang Ngembangin Pengukuran tinggi tanaman Tapi yang secara otomatis Yang terkontak IOT Oke Itu gak jadi? Gak jadi Jadinya yang termografi Oke, mantap banget Terus abis itu Penulisannya Mas Ardan Berapa bulan itu Nulis skripsi? Kalau nulis skripsi itu Gak bisa langsung Dikejar satu bulan Selesai dari bab satu Sampai bab satu Apalagi sehari selesai Gak mungkin ya? Gak mungkin Gak mungkin Soalnya skripsi Pasti kan Berlembar-lembar Wah setumpuk gitu kan Jadi gak Kita perlu Mempersiapkan itu Kayak Misal kita Awalnya kan Studi literatur Nah, studi literatur itu Kita sekalian dibikin Latar belakang Bikin bab satunya itu Biar kita tahu Bakal penelitian kita tuh Tentang masalah apa sih Tujuan apa yang bakal Kita selesai Terus penelitian sebelumnya Itu bakal Apa Kayak gimana Nah, dari situ Kita bakal tahu penelitian Kita tuh Tujuannya ke sini Nah, dari Itu habis berapa bulan itu? Kalau yang di Bab satu Sekitar satu bulan Oke, satu bulan Terus Selanjutnya? Dari selanjutnya Kita di Tujuan Pustaka Kita nyari-nyari Dasar teorinya Dasar teorinya Bener banget Dari situ Kita tahu nih Kalau Metode ini Yang bisa dipakai Untuk Kita ngerancang Suatu sistemnya ini Biar optimal Nah Skripsi itu bukan tentang Kita bakal lurus terus Pasti banyak Trial dan errornya Oke Kita kayak Bikin Sistem gitu Kita ngerancang Ngevalidasi Pakai sistem kita Bisa optimal Bisa Errornya Dikit aja Nah Itu Kita perlu Trial dan error Nah, disitu Kita jangan pernah Sampai menyerah Oke, nah ini Habis berapa bulan Yang trial error ini Hampir Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Trial error ini Ini cukup Dan itu Didampingi sama Pak Andri langsung Iya, bener banget Pasti Desain pendamping Langsung Bisa memberi saran Berarti Apa namanya Dicoba Salah Udah Dibenerin lagi Dan Dibenerin lagi Gitu-gitu Selama tiga bulan Perjuangan Berarti Tadi udah satu bulan Studi literatur Ini udah Berarti masuknya Ke tahap apa ini Kalau yang Trial error Kita ngerancang Sistemnya Tinggal di Bab tiganya itu Oh, oke Bab tiga itu Metode Metode Metodologi Terus abis itu Pas pembahasan Cukup cepat Kalau ini Pembahasan Kita kayak Bikin Sistem kita Kita buat Ngamatin Bafir tanaman Langsung Gitu Kayak Kemarin Aku mengamatin Selama satu minggu Kita lihat Apakah Tanaman Memang bener Bisa ditreksi Apakah Suhunya bisa naik Bisa turun Nah Dari situ Bisa dikatakan Penelitian kita Sistem kita ini Bisa membedakan Antara suhu lingkungan Atau suhu tanaman itu Kita bisa bahas Di Pempatnya Nah total Dari penulisan pertama Sampai Sampai skripsi selesai Dan tinggal dijadulkan sidang itu Itu berapa lama berarti Mungkin sekitar Sepuluh bulan Sepuluh bulan Kita gak bisa Kita gak perlu Nunggu Sampai semester tujuh Buat mulai skripsi Dari Lomba-lomba itu Dari PKM itu Kita bisa Dinembangin ide Yang kemungkinan Bakal kita pake Di skripsi nanti Habis itu kan Kita punya dasar Jadinya Jadi semester tujuh Tinggal Action aja Tinggal Deksekusi aja ya Karena tadinya Di PKM udah diuji Kita udah Punya dasarnya Di PKM Kita udah pernah Nge-lab Udah Dapet Skill labnya Kita kayak Kita bakal Kayak gimana Butuh apa aja Nah disitu Di PKM Pasti bakal Ngetukung banget Nah sekarang Setelah melalui Tadi itu Banyak semua skripsi Akhirnya lulus Perasaan Mas Ardan Akhirnya sudah bisa lulus Dan terhitung cepat Itu kayak gimana sih Rasanya Rasanya Sangat bangga Dan sedikit Agak menyesal juga sih Menyesal kenapa deh Kayak Dari semester tujuh Kemarin kan Aku fokusin buat skripsi nih Jadi ngulang mata kuliah Cuma sedikit Nah Di akhir Di judisium kan Disebutin tuh ya Terbaik Buat Habisudawan terbaik Nah Disitu Aku Alhamdulillah Udah masih dapet Top three-nya Oke Terbaik Tapi bedanya Dikit banget Ini kalau ngulang Satu umatku lagi Bisa jadi lulusan terbaik Tapi Udah Sini udah Oke bagus banget Mas Ardan Tiga udah keren banget Tapi Tapi Tetap Saya Aku suka banget Spiritnya Mas Ardan Dari Sejak kuliah Sampai skripsian Dan akhirnya jadi Top three mahasiswa terbaik Dan itu Menurutku Keren banget Nah Oke Dari Cerita yang tadi Udah Mas Jelaskan kepada Teman-teman di rumah Mulai dari Ikut lomba Ngerjain laprak Dari semester 1 Sampai semester 7 Ikut Smart agriculture Habis itu Akhir skripsian Dan lulus Mungkin Ini saatnya Untuk Mas Ardan Nutup sesi kali ini Dengan memberikan tips and trick Kepada teman-teman di rumah Mungkin buat adek-adeknya yang belum masuk kampus Atau buat mahasiswa yang sekarang nih udah jadi mahasiswa Terutama teknik pertanian biosistem Dan mungkin Rasanya itu Feelingnya itu Tidak Tidak seperti Dulu kita masuk secara offline gitu Kan mungkin waktu offline itu kayak Aduh aku pengen organisasi Aku pengen lomba dan sebagainya Mungkin kan Spiritnya lebih Ya Lebih berkurang dikit lah Karena masih online kayak Aduh males lah Dan lapa segala macam Mungkin Mas punya saran Atau tips Apa ya Ada tips Dikit sih Jangan pernah menunda Satu hal kecil Apapun itu Misalnya kayak Kita nulis Satu kalimat aja deskripsi Itu udah berarti banget buat Kita besoknya Nah Dari situ Kita Jangan sampai menyerah Teman-teman kita pasti juga Semuanya dukung Nge-motivasi kita Nah Jangan pikir deskripsi itu berat Tapi pikir deskripsi itu Menyenangkan Pasti bakal Semuanya Bisa Berjalan dengan baik Oke Mantap sekali Mas Ardan Wiranmoko Dan itu adalah Penutup Itu adalah akhir dari sesi Ngobrol-ngobrol kita Dari episode 1 kemarin Sampai episode 2 Pada hari ini Nah teman-teman di rumah Karena sudah dijelaskan Di sepanjang bincang-bincang Aku dan juga Mas Ardan Soal Bagaimana sih TPB itu Bagaimana sih Teknik Pertanyaan Biosistem Universitas Gajah Mada Dan Lihat sendiri kan Betapa menariknya Jurusan ini Dan Betapa aplikatifnya Di dunia sehari-hari Bahwa kita bisa masuk kemana aja Bisa dapat apapun ilmu yang sangat menarik Nah teman-teman Kalau misalnya tertarik Teman-teman itu bisa cari semua informasi tentang TPB Dari platform yang kami sediakan Mulai dari Instagramnya Twitter Habis itu website-nya Dan bisa dicek di bawah sini Kemudian Kalau misalnya teman-teman tertarik Nanti saat SNMPTN SNMPT itu udah lewat ya SBM PTN Atau UTUL Atau nanti ada jalur PBU Dan lain sebagainya Di UGM Kalian sudah dapat informasinya Bisa langsung aja Pilih Teknik Pertanyaan Biosistem Oke Mungkin segitu dulu Mas Ardan Terima kasih banyak Dan Saya Brilian Raffi Juga Mas Ardan Wiratmoko Pamit undur diri Sampai bertemu di program Tukar Cerita Di episode selanjutnya Dadah